ini diperhatikan yang dimaksud niat itu adalah menyengaja sesuatu saat memulai pekerjaan makanya dalam tata cara fikih yang dimaksud niat sholat itu bersamaan dengan takbiratul ikhrab sehingga saat kita takbir maka di hati itu berniat saya contohkan jadi saat kita takbir tadi sunnah seperti tadi itu usalli fardatuhri arbaarakatin itu sunnah yang wajib saat takbir itu saat takbir contoh ya begini niat yang dimaksud niat Allah di hati saat Allah itu berniat bahasa Arab gak apa-apa bahasa Jawa gak apa-apa